Alvaro Morata pulang ke Real Madrid hanya untuk dilepas kembali, meski demikian, Morata tak menyesali keputusannya untuk kembali ke Madrid musim lalu. Morata yang merupakan jebolan Real Madrid Castilla itu menembus tim utama pada 2010, tetapi Morata tak banyak mendapat kesempatan bermain dan kemudian dilego ke Juventus 4 tahun kemudian. Setelah 2 tahun di Juve, Morata kembali ke Madrid Los Blancos mengaktifkan Klaus Lebubek untuk membawa pulang Morata ke Santiago Bernabeu di musim panas 2016 lalu. Namun, selama 1 musim, Morata lebih banyak menjadi pemain pelapis penyerang internasional Spanyol itu lebih sering dimainkan saat Zinedine Zidane melakukan rotasi pada squadnya di La Liga musim lalu. Morata hanya 14 kali jadi starter dari total 26 kali penampilan. Pada akhirnya, Morata kembali dilepas oleh Madrid. Kali ini, dia menuju Premier Liga dan akan bergabung dengan Chelsea. Saat ditanya apakah ada penyesalan terkait keputusannya untuk kembali ke Madrid, Morata menjawab tidak, tidak sama sekali, saya sudah memenangi 4 gelar. Di antaranya adalah gelar kedua saya di Liga Champions bersama Madrid. Saya pergi dengan bahagia karena kali terakhir saya memakai seragam Madrid adalah saat di Cibelius. Morata juga tak menyimpan dendam kepada Zidane meski tak dapat banyak kesempatan dari pelatih asal Perancis itu. Striker berusia 24 tahun itu juga sudah berpamitan kepada Zidane. Saya berterima kasih kepadanya untuk segalanya dan mendoakan yang terbaik bagi Zidane untuk menghadapi tahun ini, ucap Morata. Terima kasih telah menonton!